Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Herdiana Di Ruang PKA Oke sahabat-sahabat PKA Kali ini Saya mau membagikan Tentang jurusan-jurusan yang ada di SMK Jurusan-jurusan di SMK Ini berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Garis miring D Titik D5 Garis miring KK Garis miring 2018 Tentang spektrum keahlian Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Madrasah Alia Kejuruan atau MAK Diterbitkan tahun 2018 Tetapi masih berlaku sampai sekarang Untuk tahun ajaran baru 2020-2021 Seperti apa jurusan-jurusan di SMK itu Inilah pembahasannya Ini tidak saya bacakan ya Spektrum keahlian sekolah menengah kejuruan Madrasah Alia Kejuruan Ini ada tabel Nomor Bidang keahlian Program keahlian Kompetensi keahlian Nomor Kemudian program pendidikan Selama 3 tahun Sampai dengan 4 tahun Yang pertama Bidang keahlian teknologi dan rekayasa Program keahliannya Teknologi konstruksi dan properti Kompetensi keahlian dari teknologi konstruksi dan properti Yang pertama Adalah konstruksi gedung sanitasi dan perawatan Itu lamanya 4 tahun Sekolahnya Lalu yang kedua Konstruksi jalan irigasi dan jembatan Lamanya juga 4 tahun Kemudian Bisnis konstruksi dan properti Lama sekolahnya 3 tahun Berikutnya Desain pemodelan dan informasi bangunan Lamanya 3 tahun Program keahlian yang kedua Teknik geomatika dan geopasial Teknik geomatika dan geopasial Program keahliannya Kompetensi keahliannya Teknik geomatika 3 tahun Yang kedua informasi geopasial 4 tahun Kemudian bidang keahlian yang ketiga Teknik ketenaga listrikan Kompetensi keahliannya Ada teknik pembangkit tenaga listrik 3 tahun Teknik jaringan tenaga listrik 3 tahun Teknik instalasi tenaga listrik 3 tahun Ada teknik berikutnya Teknik otomasi industri Ini 4 tahun Kemudian teknik pendinginan dan tata udara 3 tahun Teknik tenaga listrik Ini 4 tahun Yang akan jadi kompetensi keahlian kita Adalah yang sebelah sini Yang disebut dengan jurusan itu Ya ini Kompetensi keahlian Berikutnya program keahlian teknik mesin Kompetensi keahliannya Teknik pemesinan 3 tahun Teknik pengelasan 3 tahun Teknik pengecoran logam 3 tahun Teknik mekanik industri 3 tahun Teknik perancangan dan gambar mesin 3 tahun Teknik fabrikasi logam dan manufaktur 4 tahun Untuk teknik mesin Kompetensi keahliannya ada 6 Berikutnya program keahlian teknologi pesawat udara Kompetensi keahliannya ada Airframe power plant 3 tahun Aircraft My chaining 3 tahun Aircraft sheet metal forming 3 tahun Airframe mechanics 3 tahun Aircraft electricity 3 tahun Aviation electronics 3 tahun Electrical avionics 3 tahun Nah Ini program Keahlian di Kapal udara Kapal terbang itu ada 7 Ya berikutnya Program keahlian teknik grafika Kompetensi keahliannya ada Desain grafika dan produksi grafika Ini sama-sama lama belajarnya 3 tahun Berikutnya program keahlian teknik instrumentasi industri Teknik instrumentasi industri Kompetensi keahliannya ada 2 Teknik instrumentasi logam 3 tahun Dan instrumentasi dan otomatisasi proses 4 tahun Berikutnya program keahlian teknik teknik industri Kompetensi keahliannya ada teknik pengendalian produksi 3 tahun Teknik logistik 3 tahun Berikutnya ada teknologi tekstil Kompetensi keahliannya ada teknik pemintalan serat buatan 3 tahun Teknik pembuatan benang 4 tahun Teknik pembuatan kain 4 tahun Teknik penyempurnaan tekstil 4 tahun Kemudian program keahlian berikutnya teknik kimia Kompetensi keahliannya analisis pengujian laboratorium 3 tahun Kimia industri 3 tahun Kimia analisis 4 tahun Kimia tekstil 3 tahun Lebih jelasnya silakan nanti saya sertakan links download di deskripsi ya Silakan kalian tinggal download Agar supaya lebih jelas lagi Berikutnya teknik otomotif Nah ini yang seringkali jadi favorit Ya sahabat-sahabat BK Lulusan SMP MTS biasanya favoritnya masuk di sini ya Teknik otomotif Program keahlian teknik otomotif Itu meliputi kompetensi keahlian yang pertama Teknik kendaraan ringan otomotif Itu 3 tahun Teknik dan bisnis sepeda motor 3 tahun Teknik alat berat 3 tahun Teknik bodi otomotif 3 tahun Teknik ototronik 3 tahun Teknik dan manajemen perawatan otomotif 4 tahun Kemudian otomotif daya dan konversi energi 4 tahun Itu jurusan teknik otomotif Lebih detil penjelasannya Nanti kita buat di video yang lainnya ya Berikutnya program keahlian teknik perkapalan Ada kompetensi keahlian konstruksi kapal baja 3 tahun Konstruksi kapal non baja 3 tahun Teknik pemesinan kapal 3 tahun Teknik pengelasan kapal 3 tahun Berikutnya program keahlian masih dengan kapal Berikutnya kompetensi keahlian teknik kelistrikan kapal 3 tahun Desain dan rancang bangun kapal 3 tahun Kemudian interior kapal 3 tahun Berikutnya program keahlian teknik elektronika Nah ini teknik elektronika itu berkaitan dengan audio video ya Program keahliannya ada teknik audio video 3 tahun Teknik elektronika industri 3 tahun Teknik mekatronika 4 tahun Kemudian teknik elektronika daya dan komunikasi 4 tahun Instrumentasi medik 4 tahun Ini 4 tahun semua yang ini ya Berikutnya bidang keahlian energi dan pertambangan Program keahliannya teknik minyak Oke teknik perminyakan Kompetensi keahliannya ada teknik produksi minyak dan gas 3 tahun Teknik pemboran minyak dan gas 3 tahun Teknik pengolahan minyak dan petrokimia 3 tahun Berikutnya bidang keahlian geologi pertambangan Kompetensi keahliannya hanya 1 Geologi pertambangan juga sama ya Kemudian lama belajarnya 4 tahun Berikutnya bidang keahlian teknik energi terbarukan Ada nih ya jurusan sekarang di SMK teknik energi terbarukan Kompetensi keahliannya teknik energi surya, hidro, dan angin Nah ini 3 tahun ya Kemudian yang kedua teknik energi biomasa Ini juga lamanya 3 tahun Berikutnya bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi Program keahliannya teknik komputer dan informatika Kompetensi keahliannya rekayasa perangkat lunak 3 tahun Teknik komputer dan jaringan 3 tahun Multimedia 3 tahun Sistem informatika jaringan dan aplikasi 4 tahun Ini lebih lama ya Lalu berikutnya bidang keahlian teknik telekomunikasi Kompetensi keahliannya yang pertama teknik transmisi telekomunikasi 3 tahun Teknik jaringan akses telekomunikasi 3 tahun Berikutnya bidang keahlian kesehatan dan pekerjaan sosial Program keahliannya yang pertama adalah keperawatan Kompetensi keahliannya menjadi asisten keperawatan 3 tahun Kemudian bidang keahlian kesehatan gigi Kompetensi keahliannya dental assistant Lama belajarnya 3 tahun Berikutnya teknologi laboratorium medik Kompetensi keahliannya nanti adalah teknologi laboratorium medik sama Lama belajarnya 3 tahun Program keahlian farmasi Kompetensi keahliannya adalah menjadi farmasi klinis dan komunitas Lama belajarnya 3 tahun Kemudian yang kedua Kompetensi keahlian farmasi industri Lama belajarnya 3 tahun Yang terakhir untuk kesehatan Program keahlian pekerjaan sosial Kompetensi keahliannya adalah social care Atau keperawatan sosial Lama belajarnya 3 tahun Nah yang terakhir untuk kompetensi keahlian pekerjaan sosial adalah Caregiver ya Caregiver Itu lama belajarnya 4 tahun Untuk penjelasan masing-masing program keahlian Atau kompetensi keahlian Nanti kita buat di video lain ya Berikutnya bidang keahlian agribisnis dan agroteknologi Mungkin kalau dulu adalah bidang pertanian ya Program keahliannya adalah agribisnis tanaman Kompetensi keahliannya Kompetensi keahliannya Agribisnis tanaman pangan dan hortikultura 3 tahun Agribisnis tanaman perkebunan 3 tahun Pemulihaan dan pembenihan tanaman 4 tahun Kemudian lanskap dan pertamanan 3 tahun Lalu produksi dan pengelolaan perkebunan 4 tahun lamanya Lalu yang terakhir adalah agribisnis organik ekologi 4 tahun Program keahlian yang kedua Agribisnis ternak Kompetensi keahliannya adalah agribisnis ternak Ruminansia Agribisnis ternak Ruminansia 3 tahun Agribisnis ternak unggas 3 tahun Industri pertenakan 4 tahun Berikutnya program keahlian kesehatan hewan Kompetensi keahliannya adalah Keperawatan hewan 3 tahun Kesehatan dan reproduksi hewan 4 tahun Kemudian berikutnya program keahlian Agribisnis pengolahan hasil pertanian Kompetensi keahliannya Agribisnis pengolahan hasil pertanian 3 tahun Pengawasan mutu hasil pertanian 3 tahun Agroindustri 4 tahun Kemudian program keahlian teknik pertanian Kompetensi keahliannya alat mesin pertanian 3 tahun Otomatisasi pertanian 4 tahun Berikutnya program keahlian kehutanan Kompetensi keahliannya teknik inventarisasi dan pemetaan hutan 3 tahun Teknik konservasi sumber daya hutan 3 tahun Teknik rehabilitasi dan reklamasi hutan 3 tahun Dan teknologi produksi hasil hutan 3 tahun Berikutnya yang keenam Bidang keahlian kemaritiman Program keahliannya ada pelayaran kapal dan penangkap ikan Kompetensi keahliannya nautika kapal penangkap ikan Nautika kapal penangkap ikan 3 tahun Teknik kapal penangkap ikan 3 tahun Program keahlian yang kedua Pelayaran kapal niaga Kompetensi keahliannya nautika kapal niaga 3 tahun Teknik kapal niaga 3 tahun Kemudian berikutnya program keahlian perikanan Kompetensi keahliannya adalah Agribisnis perikanan air tawar 3 tahun Agribisnis perikanan air payau dan laut 3 tahun Agribisnis ikan hias 3 tahun Agribisnis rumput laut 3 tahun Kemudian industri perikanan laut 4 tahun Berikutnya program keahlian pengolahan hasil perikanan Kompetensi keahliannya hanya satu Agribisnis pengolahan hasil perikanan Itu lama belajarnya 3 tahun Berikutnya yang ketujuh Bidang keahlian bisnis dan manajemen Program keahliannya ada bisnis dan pemasaran Kompetensi keahlian bisnis dan pemasaran Program keahlian bisnis dan pemasaran Meliputi kompetensi keahlian bisnis Daring dan pemasaran 3 tahun Kemudian retail 3 tahun Yang kedua manajemen perkantoran Kompetensi keahliannya adalah Otomatisasi dan tata kelola perkantoran 3 tahun Berikutnya program keahlian akuntansi dan keuangan Kompetensi keahliannya akuntansi dan keuangan lembaga 3 tahun Perbankan dan keuangan mikro 3 tahun Perbankan syariah 3 tahun Yang terakhir program keahlian logistik Meliputi kompetensi keahlian manajemen logistik Lama belajarnya 4 tahun Kemudian yang kedelapan bidang keahlian pariwisata Program keahliannya adalah Perhotelan dan jasa pariwisata Kompetensi keahliannya usaha perjalanan wisata 3 tahun Perhotelan 3 tahun Wisata bahari dan ekowisata 4 tahun Berikutnya hotel dan restoran 4 tahun Program keahlian yang kedua kuliner Kompetensi keahliannya adalah Tata boga 3 tahun Kemudian program keahlian Program keahlian tata kecantikan Kompetensi keahliannya tata kecantikan kulit dan rambut 3 tahun Spa dan beauty terapi 4 tahun Ya ini tata kecantikan kulit dan rambut itu 3 tahun Spa dan beauty terapi 4 tahun Berikutnya tata busana Kompetensi keahliannya adalah tata busana 3 tahun Design fashion itu 4 tahun Ya hanya 2 tata busana Tata busana dan design fashion Jadi kalau ingin jadi perancang busana Ada disini SMK tata busana Program keahlian design fashion Design fashion 4 tahun belajarnya ya Berikutnya bidang keahlian seni dan industri kreatif Program keahliannya seni rupa Kompetensi keahliannya ada seni lukis 3 tahun Seni patung 3 tahun Seni patung 3 tahun Desain komunikasi visual 3 tahun Design interior dan teknik furniture 4 tahun Animasi 3 tahun Animasi itu termasuk pada seni dan industri kreatif Kalau yang kemarin kalau tidak salah itu masuknya di Komputer ya Di informatika Ya kalau tidak salah gitu Berikutnya yang kedua Program keahlian design dan produksi Design dan produk kreatif kria Kompetensi keahliannya ada kria kreatif batik dan tekstil 3 tahun Kria kreatif kulit dan imitasi 3 tahun Kria kreatif keramik 3 tahun Kria kreatif logam dan perhiasan 3 tahun Kria kreatif kayu dan rotan 3 tahun Nah kalau tidak salah kria itu pada ini ukiran ya Kalau tidak salah gitu Kalau tidak salah nih ya Berikutnya seni musik Ya program keahliannya seni musik Kompetensi keahliannya ada 1 Seni musik klasik 3 tahun Kemudian seni musik populer 3 tahun Yang mau belajar musik klasik dan populer ada disini ya cirisannya Untuk klasik mungkin itu musik-musik yang dulu ya Atau gimana tah Kalau populer itu biasanya yang terbaru sekarang ini Berikutnya ada seni tari Ada seni tari Kompetensi keahliannya lalu ada penataan tari Penataan tari 4 tahun Seni tari itu 3 tahun Berikutnya ada seni karawitan Ini berkaitan dengan seni tradisional Biasanya identik dengan gamelan ya Nah jurusannya ada seni karawitan 3 tahun Kemudian yang kedua adalah penataan karawitan 4 tahun Berikutnya seni pedalangan Nah sekarang di SMK ada seni pedalangan ya Kalau ingin jadi dalang bisa juga masuk ke SMK ini Program keahlian seni pedalangan Kemudian kompetensi keahliannya adalah seni pedalangan juga Lamanya 3 tahun 3 tahun sudah bisa jadi jalang Kemudian berikutnya ada seni teater Kompetensi keahliannya adalah pemeranan 3 tahun Tata artistik teater 3 tahun Pemeranan itu jadi pemain Kalau tata artistik mungkin Ada dekorasi lampu dan sebagainya ya Audio lampu dan lain sebagainya Berikutnya ada program keahlian seni broadcasting dan film Kompetensi keahliannya produksi dan siaran program radio 3 tahun Produksi dan siaran program televisi 3 tahun Produksi film dan program televisi itu 4 tahun Ini lebih lama Yang terakhir adalah produksi film 3 tahun Oke guys Ini dikeluarkan oleh direktur jeneralnya Hamid Muhammad ya Ditanda tangani Jadi itu resmi seperti ini Oke sahabat-sahabat BK Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan buat kalian Dan lebih jelasnya silakan nanti boleh di download di links di deskripsi ya Kemudian untuk lebih jelas nanti secara detail Satu persatu maksudnya apa Dan lain sebagainya tentang spektrum kompetensi keahlian di SMK Nanti kita bahas di video berikutnya Terima kasih sahabat-sahabat BK Mudah-mudahan informasinya bermanfaat Jangan lupa ya Sebelumnya silakan di likes Comment dan subscribe channel ruang BK ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh